Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa. Sekian kalinya KPK diteror dan diancam, terutama terhadap penyidik Novel Baswedan. Serangan biadab, siraman air keras adalah serangan terhadap rakyat luas. Seperti menjadi pola terhadap KPK, kriminalisasi dan teror muncul seturut besarnya perkara. Penyidiknya berkali-kali dianiaya, komisionernya dikriminalisasi begitu rupa. Negara harus serius melindungi personil KPK lebih dari apa yang selama ini mereka terima. Hanya kepada rakyat saja KPK bersandar. Rakyat yang paling tulus membela KPK menghalau para garong besar. Inilah Mata Najwa, kita KPK. Penaga hukum gak boleh takut, penaga hukum takut, kanjur negara. Kalau tujuan ini berkaitan dengan penanganan kasus perkara, itu salah sasaran. Kamilah sebagai pimpinan KPK yang bertanggung siap menanggung semua risiko. Saya membutuhkan keras dan saya perintahkan kepada Kapolri untuk dicari siapa. KPK tak berhenti mendapat serangan, bentuknya semakin berani dan barbar. Terakhir, penyidik senior KPK, Novel Baswedan, disiram air keras. Isu tentang anti korupsi kembali memanas. Mata Najwa, kita KPK, mengajak kita bergerak bersama. Sudah hadir di studio, juru bicara KPK, Febri Dianca. Selamat malam, Mas Febri. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Ada teman saya, Haris Azar dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi. Mas Haris, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Dan ada Alisa Wahid, Koordinator Nasional Jaringan Gus Durian. Mata Lisa, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita memulai berdialog, saya ingin menghubungi kerabat Novel Baswedan, tepatnya kakak Novel Baswedan, Pak Taufik Baswedan, yang tengah menemani novel berobat di Singapura. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam, Pak Taufik. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah bersedia untuk saya telpon malam ini, Pak Taufik. Kondisi Bang Novel seperti apa, Pak? Kondisi sekarang masih dalam perawatan intensif dokter di Singapura. Adakah perbaikan sejak kemarin diterbangkan ke sana? Alhamdulillah ada kondisi membaik. Kondisi membaik. Jadi penglihatannya berangsur-angsur sudah mulai jelas atau masih butuh waktu berapa lama kira-kira menurut dokter? Masih butuh waktu. Cuman dokter masih belum bisa kasih ketentuan kapan. Apakah akan ada tindakan khusus seperti operasi misalnya, Pak Taufik? Belum sampai ke situ, Pak. Jadi yang sekarang dilakukan hanya mengobservasi dulu begitu ya? Iya, masih dalam tahap itu. Tapi kondisi juga sudah membaik. Sudah membaik. Jadi berkomunikasi secara lancar, secara fisik selain matanya yang memang terkena air keras, secara fisik yang lain-lainnya juga tidak apa-apa? Iya. Secara emosional seperti apa, Pak Taufik, kondisi Bang Novel? Adakah misalnya kekhawatiran, tidak tenang, atau seperti apa kondisinya? Iya, secara emosi dan kejiwaan, Alhamdulillah Novel sangat tenang sekali. Bahkan dia sangat mengkhawatirkan kondisi yang di luar, seperti misalnya kondisi penyidik-penyidik yang lain, atau penegak hukum lain lah. Jangan sampai dengan kejadian ini, mereka jadi tidak semangat, atau jadi berputus asa. Itu yang dipikirkan Novel. Jadi justru pesan Bang Novel ke teman-temannya yang ada di sana, jangan putus harapan, putus semangat begitu ya? Iya, harus bisa mengambil kejadian ini untuk menjadi lebih baik dan lebih semangat. Bang Novel sendiri yang diceritakan ke Anda, Pak Taufik, seberapa detail yang ia ingat soal serangan subuh itu? Serangan subuh itu sangat cepat. Dia habis pulang dari selesai solat subuh, gak berapa lama ada sepeda motor yang berbojangan mendekat ke dia, tiba-tiba secara cepat sekali menyiramkan cairan itu ke wajahnya. Jadi memang yang diincar sengaja disiramkan itu ke wajah, ke mata terutama? Sengaja, iya, sengaja. Dan itu dia sebelumnya sudah pernah menyampaikan kepada saya bahwa ada, sepertinya ada orang-orang yang mengikuti dia. Dan apakah Bang Novel sempat mengenali atau paling tidak tahu begitu orang-orang yang membuntutinya selama sebelum serangan itu? Iya, sempat melihat, tapi kalau tahu enggak, kalau kenal enggak. Cuma sempat melihat, ada yang menurigakan, cuma orang itu biasanya langsung kabur. Seperti di kejadian sebelumnya, Mbak. Waktu dia ditabrak itu, sebelumnya itu berapa, tiga minggu sebelumnya itu intensif, selalu diikuti terus. Ada beberapa yang pernah dipergokin sama dia, kabur, kabur seperti itu. Soal teror pada penyidik KPK Novel Baswedan tentu kita merasa prihatin dan dengan suatu harapan agar kepolisian itu bertindak dengan serius dan cepat untuk menangkap pelakunya. Karena ini tentu memberikan kita suatu indikasi juga, adanya perlawanan dari pihak-pihak yang mungkin kena kasus hukum. Kita tidak bisa menunduk kasus hukum mana, tapi tentu kalau kasus hukumnya kecil, masa dia mau celakakan orang? Pasti ini kasus hukum besar. Pasti ini kasus hukum besar, tidak mungkin kasus hukum kecil mau mencelakakan orang. Saya ke jurubicara KPK. Spekulasi dari Wakil Presiden, apakah Anda setuju hal itu? Ini berkaitan dengan kasus hukum besar yang saat ini tengah ditangani KPK, khususnya sedang diselidiki oleh Novel Baswedan? Memang ada kasus hukum besar yang sedang ditangani saat ini dan sahabat kami, Novel Baswedan adalah kasat gas, salah satu kasat gas di salah satu kasus sebutlah kasus indikasi korupsi KTP elektronik, pengadar KTP elektronik dengan indikasi kerugian keuangan negara 2,3 triliun. Dan secara fakta memang ada kasus itu dan Novel adalah kasat gas dalam kasus itu artinya punya peran yang cukup signifikan. KPK menduga ini ada kaitannya dengan penyelidikan IKTP? Nah jika ini dihubungkan secara langsung tentu kita membutuhkan pencarian informasi, pencarian fakta dan beberapa proses penyelidikan atau penyidikan untuk bisa melihat misalnya serangan selasa subuh itu terkait untuk memperlambat atau untuk menghentikan sebuah proses perkara yang sedang berjalan. Tentu belum bisa disimpulkan saat ini karena itu kami selalu berkoordinasi sejauh ini koordinasi dengan tim yang bergerak di kepolisian yang sudah olah TKP dan lain-lain termasuk juga soal CCTV sebenarnya pelakunya siapa. Dan tentu saja kita berharap tidak berhenti hanya pada pelaku yang menggunakan motor pada saat itu tetapi juga melihat apa kepentingan dari pelaku atau siapa yang menyuruh pelaku sehingga kemudian harus menargetkan atau menyerang penyidik KPK Novel Baswedan. Karena kita tahu persis bahwa Novel adalah penyidik KPK dalam sebuah kasus satu minggu sebelumnya Novel hadir di persidangan sebagai saksi dalam kasus dengan terdakwa Irman dan Sugiarto dalam kasus IKTP tersebut. Dan publik saya kira juga mengetahui soal itu. Kita nanti akan membahas spesifik apa saja yang sempat disampaikan Novel Baswedan dalam persidangan karena kemudian menyebut ada nama-nama beberapa anggota DPR. Nanti saya akan konfirmasi dengan perwakilan DPR yang hadir malam ini. Tapi sebelumnya saya ke Mas Haris Asar, saya ingat saya pernah membaca Anda mengatakan pola serangan terhadap Novel Baswedan ini sebetulnya bisa dideteksi, terencana sistematis dan sebagainya. Tolong ceritakan ke kami. Saya dan beberapa kawan-kawan coba mengumpulkan fakta atau informasi yang terkait dengan serangan di Selasa Pagi, subuh tadi, dua hari yang lalu. Dan sebetulnya ada sejumlah informasi yang sangat berelasi dengan beberapa peristiwa sebelumnya. Terkait dengan serangan misalnya kita baca bahwa Novel bisa diduga keluar dari masjid tidak ketika semua jemaah keluar. Jadi ada kesaksian yang saya dengar bahwa ketika masih jemaah masih berdoa, wirid dan lain-lain pasca sholat, Novel sudah keluar lebih dahulu. Itu mungkin perlu dicek lebih jauh. Bahkan di informasi beberapa hari sebelumnya ada orang-orang yang mencurigakan yang bahkan ikut berjamaah, di mana Novel ikut berjamaah sholatnya. Jadi sudah sedekat itu. Lalu juga kami dapat informasi dan saya juga sudah lihat sendiri fotonya, saya pikir juga sudah teman-teman KPK sudah dapat dan juga polisi sudah dapat. Artinya orang yang patut diduga mengikuti atau ngintili Novel itu bahkan dengan kondisi yang nyaman, bisa duduk dan lain-lain menggunakan motor meskipun plat nomernya bisa diduga itu palsu. Lalu juga... Ada dua orang ini ya? Ada dua foto. Ada dua foto dengan dua orang yang dalam kondisi sangat rileks sekali tapi dia sangat sabar menunggu itu. Artinya saya mau bilang bahwa terkait dengan Novelnya sendiri memang, atau begini satu hal yang menarik, Novel keluar dari mesjid ke tempat dia jalan itu, itu patut diduga tidak lebih dari satu sampai dua menit, hanya beberapa detik. Bisa dapat informasi Novel keluar dari mesjid. Artinya orang yang nunggu itu betul-betul memang siap hanya dengan waktu yang sangat singkat untuk mengeksekusi Novel dengan air keras ke mukanya. Dan ketika saya ngobrol dengan Novel, jadi dia dari belakang naik motor dan langsung ke mata. Jadi bukan diguyur yang kena imbasnya ke mata, bukan. Yang ditarget memang matanya? Yang ditarget memang seolah-olah matanya. Kalau saya dengar kesaksiannya Novel itu seolah-olah kayak ke matanya langsung. Nah baru dia turun ke badan dan Novel buka baju sholatnya supaya tidak kena ke bagian badan yang lain. Jadi memang menurut saya perhitungan orang yang menyerang ini sangat spesifik, detail dan menguasai informasi pergerakan dari Novel itu sendiri. Oke jadi direncanakan matang, dibuntuti, sempat sholat berjamaah bersama, spesifik alat penyerangnya. Jadi ini terorganisir, ini profesional? Profesional dan ini butuh waktu yang cukup lama bukan tindakan yang seketika terhadap Novel. Apa artinya itu? ICW melihatnya siapa? Yang memiliki kemampuan merencanakan sedemikian detail, sistematis dan menumbulkan efek teror yang sangat? Ya Mbak, begini. Sebenarnya kalau dari cerita teman-teman yang menelusuri fakta-fakta di lapangan, kita sudah bisa melihat untuk sementara waktu bahwa ini adalah sebuah organisasi. Ya ini bukan individu-individu yang merasa tidak suka dengan Novel untuk alasan-alasan individu. Ini tentu berhubungan dengan penanganan perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh Novel atau dilakukan oleh KPK. Jadi saya kira ini sama persis kasusnya dengan misalnya Tama, Eslangkun, staff ICW yang juga saya kira punya pola-pola yang hampir sama. Dibacok waktu itu? Dibuntuti selama kira-kira dua minggu baru kemudian dieksekusi di tengah malam. Jadi saya kira kalau kita melihat dari kasus-kasus yang ada, termasuk yang terakhir yang menyerang Novel Bahaswedan, ini tidak bisa dianggap sebagai sebuah kejadian atau kriminal biasa. Akan tetapi sebuah motif... Kalau organisasi itu jadi maksudnya apa? Organisasi ini artinya ada struktur, ada pelaku utama, ada yang menjalankan di lapangan, ada perintah, ada yang memerintah, dan seterusnya. Anda mau mengatakan ini institusi negara? Bisa macam-macam kalau kita bicara organisasi. Karena organisasi itu bisa organisasi kejahatan atau ada kelompok-kelompok tertentu di dalam institusi negara yang menggunakan instrumen-instrumen yang mereka punya untuk melakukan serangan itu. Katakanlah itu betul Mbak Alisa, ada institusi negara atau kelompok dalam institusi negara. Kepentingannya apa? Kenapa Novel Bahaswedan? Apa yang pesan yang hendak disasar? Pesannya itu kan jelas sekali bahwa ada upaya untuk memberantas korupsi dan itu harus dihentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Maka pilihannya adalah orang yang paling depan siapa sih? Siapa yang sebetulnya bekerja di tingkat lapangan? Dan siapa yang kemudian sampai saat ini rekam jejaknya itu sudah terbukti? Novel Bahaswedan. Itu yang kemudian menjadi kunci sehingga yang harus dihentikan atau yang harus dijadikan sasaran untuk menimbulkan rasa teror ini adalah Novel Bahaswedan. Kalau Novel Bahaswedan menjadi korban teror bagaimana dengan yang lainnya? Kan begitu. Jadi kalau pertanyaannya kemudian siapa yang punya kepentingan? Ya kita harus mengakui bahwa Indonesia ini perjalanannya kan masih sangat jauh dalam hal pemberantasan korupsi di seluruh sel-sel pemerintahan, sel-sel negara. Kenapa Novel Bahaswedan? Yang jelas ini bukan serangan pertama, tadi Febri sudah katakan. Dan tim Matan aja mengumpulkan berbagai serangan yang diarahkan spesifik ke Novel Bahaswedan berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Selain para mantan komisioner saya undang khusus juga perwakilan dari lembaga legislatif ada wakil ketua komisi 3 dari PRRI dari fraksi Partai Demokrat, Benny Kaharman. Terima kasih telah menonton! 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 di KPK, maka kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan kita terima itu sudah harus bisa diperhitungkan. Termasuk memperhitungkan mata disiram air keras? Semua macam resiko itu sudah harus dihitung sebenarnya. Karena ini salah satu bentuk pelemahan KPK. Oleh karena itu sebenarnya yang terpenting menurut saya bahwa harus ada sistem yang dibuat oleh pimpinan KPK yang bisa memberikan perlindungan maksimal bagi pimpinan KPK dan seluruh pegawai KPK. Karena problem yang ada sekarang ini menurut saya, perlindungan yang ada di KPK itu perlindungan yang sifatnya sangat minimalis. Mulai dari judid pertama, Pak Tumpak kemudian Bancandra, saya mengalami perlindungan yang sangat minimalis. Tidak ada. Pak Tumpak Anda ada Pengawal gitu ya. Pak Tumpak yang paling awal. Sekarang lumayan lah. Ya terima kasih. Kalau awalnya dulu tidak ada perlindungan sama sekali. Sama sekali? Sama sekali. Pengawal, Satu Pak? Pak Judan juga tidak punya kita dulu. Saya datang sendiri ke kantor. Pulang sendiri. Jam 2 malam. Jadi kalau bicara intimidasi, teror, sejak dari dulu pun zaman jilid pertama sudah ada. Cuma teror fisik, secara fisik itu memang zaman kami itu tidak ada. Tapi kalau kita ke belakang lagi, begitu ada pelantikan KPK juga, orang sudah banyak yang tidak senang. Sudah banyak. KPK juga mengucapkan sumpah kami ini, injury time. Sudah mau akhir-akhir, hampir terlewatkan sesuai dengan undang-undang waktu itu. Jadi saya berpikir-pikir, kalau ditanya tadi trennya, saya pikir benar, trennya akan semakin... semakin meningkat. Semakin meningkat. Inilah yang kita sebut dulu corruption fight back. Corruption fight back. Pak Bibit, semakin mengkhawatirkan, semakin meningkat, zaman dulu Anda dikriminalisasi, sempat menginap di penjara, tetapi apakah pernah ada serangan fisik terhadap Anda? Kalau serangan fisik, belum. Belum, Pak? Belum. Kalau belum, seakan-akan mungkin nanti akan dapat. Ada kalau bangsa dibuntutin orang, itu ya kita lihat ke belakangnya. Di penjara fisik, lho Pak. Oh iya, di penjara fisik. Kalau di penjara fisik, beliau ini, beliau ini ditahan bersama teroris. Saya akan nemuin dia saja susah. Dipisah waktu itu saya, ya? Dipisah, saya kan jenderal kan, jenderal polisi, jadi tempatnya juga lebih bagus. Dia kolonel saja enggak. Jadi berbeda. Berbeda. Saya ingin minta, bukan minta berspekulasi, Pak Bibit, sebetulnya tadi kan teman-teman sudah bicara, ini dilakukan secara sistematis, seorangnya tampaknya profesional, rapi, terencana, mungkin saja dilakukan organisasi, bahkan kenapa tidak institusi negara atau kelompok dalam institusi negara. Anda sependapat dengan teori itu? Saya kira begini, korupsi ini terjadi masif, ya? Di mana-mana ada korupsi, bahkan saya pernah katakan juga, setiap instansi itu ada korupsinya. Sampai sekarang. Nah, kenapa demikian? Karena bangsa ini sudah sakit moral. Moral yang sangat koronis, makanya saya mendirikan GMPK itu. Tapi dijawab dulu pertanyaan saya, Pak, setuju tidak dengan tadi itu? Teori tadi? Saya setuju ya, setuju. Hanya masalahnya, dari awal juga, mereka sudah mencoba untuk mematahkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang KPK. Mereka ini siapa? Indonesia itu sangat responsif loh. Mereka itu siapa? Kalau undang-undang itu anggota DPR artinya? Koruptor. Oke. Koruptor ya. Karena saya mau langsung lempar ke Pak Benny nih, Pak. Tanggapi dulu dong, Pak, tadi teori dari Haris Azhar, dari Adnan. Apakah Anda sependapat dengan itu? Ini dilakukan oleh orang profesional, Pak Heri? Pak Benny? Ya, menurut saya ya, itu harus dilakukan upaya untuk mengungkapkan secara tuntas. Bisa dengan membentuk tim pencari fakta untuk mengetahui apa motifnya, siapa yang melakukannya, dan tujuannya untuk apa. Saya rasa ini penting dan kami jelas meminta Bapak Presiden kalau bisa mengambil langkah yang nyata untuk mengawal KPK ini. Itu satu soal. Yang sekarang belum nyata, Pak? Belum, kami belum lihat. Yang kedua, apabila memang KPK menangani kasus-kasus megakorupsi, maka semestinya KPK sudah menyiapkan tim untuk melakukan pengawalan terhadap sekatakanlah tadi ada satgas khusus ya. Ini kan bisa diantisipasi. Tadi kan sudah diceritakan bahwa ancaman-ancaman begini sudah mulai generasi pertama. Mestinya ada solusi. Solusinya adalah dengan menyiapkan tim khusus untuk melakukan pengawalan terhadap terhadap teman-teman di KPK yang melakukan penanganan terhadap kasus-kasus megakorupsinya. Pertanyaan kami adalah, mengapa ini tidak dilakukan? Kan gitu, Pak? Mengapa ini tidak dilakukan? Oleh sebab itu, menurut saya sekarang ini, itu yang paling penting. Presiden Jokowi harus tanggung jawab dengan membentuk tim khusus, kalau bisa, membentuk tim pencari fakta dengan melibatkan Mabes, tapi kontrol langsung. Kalau itu tidak dilakukan, kita tidak bisa guna hokum. Kita akan break untuk headline news dulu. Setelah ini ada banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Febri. Apakah memang pengamanannya ditambahkan? Apakah setuju ada tim khusus untuk membuka kasus ini? Jangan kemana-mana, tetap di mata Najwa setelah headline news. Kita KPK, gambar tadi adalah contoh serangan nyata yang diarahkan bukan hanya kepada Novel Baswedan, tapi kepada penyidik KPK saat menangani salah satu kasus. Tabrak, tabrak, jika Anda dengar tadi suara video itu. Dan ada tampak muka Novel Baswedan sedang membawa dan memborgol salah seorang tersangka. Febri, itu contoh yang memang sehari-hari dialami oleh teman-teman di KPK? Ya, teman-teman penyidik, terutama yang bersentuhan langsung, ketika penanganan perkara, itu adalah salah satu resiko yang real. Meskipun sebenarnya ada banyak kejadian lain yang tidak bisa di-share pada publik. Misalnya, terkait dengan ancaman-ancaman beberapa waktu yang lalu ketika ada penanganan sebuah perkara, beberapa orang berputar misalnya di sekitar rumah dan kemudian ada siraman, dulu bukan air keras, tapi cuka-cuka keras seperti itu ke mobil, kemudian ban mobil ditusuk, dan segala macam. Pesannya yang ingin disampaikan mungkin pada saat itu adalah Anda jangan coba-coba ganggu kami. Dan juga Novel Baswedan sebelumnya juga pernah ditabrak beberapa kali dan ancaman yang sama juga ada pada beberapa penyidik yang lain. Baik, Febri, saya ingin tanya, berbagai kasus serangan-serangan ini pernah terungkap tidak siapa yang melakukan? Sejauh ini kita belum melihat perkembangan yang signifikan dari siapa yang melakukan itu. Tapi dilaporkan? Ada beberapa yang kemudian dilaporkan dan ada perlindungan juga yang diberikan, namun sampai saat ini memang kita belum melihat ada aktor yang signifikan yang kemudian bisa di-proses lupakan. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada yang tertangkap, tidak pernah ada yang ketahuan? Sejauh ini belum ada aktor, misalnya kalau yang diharapkan adalah aktor utama atau pihak-pihak lain yang kemudian... Tidak usah aktor utama yang melakukan saja? Ada yang ketangkap nggak? Belum ada informasi yang cukup signifikan soal itu karena kadang-kadang bagi teman-teman di penyidikan beberapa teror atau beberapa intimidasi-intimidasi yang terjadi tersebut dianggap dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tugas. Kalau ini terlalu diikuti lebih jauh, kemudian tugas yang utama justru kemudian bisa menjadi lebih lambar penanganan kasus bisa jadi tidak tuntas. Saya mau minta komentar Mas Haris, kalau apakah kemudian berarti ini, bisakah kita berharap kasus yang ini akan terungkap yang sebelum-sebelumnya tidak ada yang terungkap? Makanya saya pikir penting ya kita dorong adanya tim independen atau tim pencari fakta dari kepresidenan. Karena menurut saya situasi hari ini sudah mengkhawatirkan. Kita bukan hanya melihat peristiwa pada dua hari lalu, tetapi peristiwa dua hari lalu itu, itu terjadi pada satu kurun waktu yang sangat singkat, yang juga ada begitu banyak peristiwa. Saya mohon maaf, saya tidak ingin melemahkan KPK, tapi dalam rangka memperkuat KPK, kita juga harus berani otokritik terhadap KPK, apa yang kita dukung, untuk berani melihat ada masalah apa di dalam sana. Misalnya peristiwa atau berbagai kebijakan pimpinan KPK, itu juga tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dikoreksi. Apa misalnya? Misalnya kalau dengan TPF ini, kita akan bisa melihat sebetulnya, jangan-jangan novel mengerjakan kasus-kasus lebih dari apa yang ada di layar kaca yang kita lihat. Apakah kasus-kasus itu juga sampai ke meja para pimpinan? Apakah pimpinan juga merespon dengan cara yang baik? Lalu apakah misalnya ketika tidak direspon oleh para pimpinan, apakah misalnya justru berkembang seolah-olah novel ini menjadi sesuatu yang mengancam? Saya harus bilang bahwa ada banyak fitnah juga. Febri mungkin bisa mengafirmasi. Bukan hanya serangan air keras terhadap novel, tapi fitnah terhadap novel. Fitnah terhadap orang-orang di dalam KPK yang bekerja seperti novel, itu harus diapresi. Dan rakyat harus ada di belakang situ. Fitnah dengan tujuan melemahkan KPK dari dalam? Walhasil ujungnya akan memperlemah KPK. Karena orang-orang yang tulus seperti novel, yang dedikatif seperti novel, ini nanti akhirnya disibukan dengan begitu banyak fitnah dan lain-lain. Saya ingin bagaimana ICB sebelum nanti Febri menanggapi? Adnan? Sebenarnya kalau kita melihat dari kebijakan pimpinan KPK sekarang, kaitannya dengan isu novel, itu kan juga bisa menggunakan kacamata misalnya kebijakan SP2 yang diberikan kepada novel. Surat peringatan, kan sudah dicabut surat peringatannya? Ya, tetapi itu kan keluar, dicabut setelah ada kritik atau desakan dari masyarakat. Nah, saya kira ini juga merupakan salah satu hal yang bisa saja menjadi persinggungan dari berbagai macam kejadian yang sekarang ini kemudian mengerucut pada upaya-upaya teror atau intimidasi. Sehingga saya kira memang kita harus melihat secara lebih jernih kira-kira ketika kita bicara mengenai KPK, ini bicara mengenai KPK pada posisi sebagai institusi atau sebagai sebuah organisasi yang memiliki banyak perbedaan-perbedaan yang saya kira itu perlu difasilitasi oleh pimpinan KPK secara bijak sehingga tidak menjadi persoalan. Bagaimana Febri? Kalau tadi disebut soal adanya SP2 terhadap novel Baswedan memang benar SP2 itu pernah dijatuhkan, diputuskan oleh pimpinan dan kemudian dikoreksi, dilakukan pembatalan terhadap SP2. Ada dialog yang terjadi di internal KPK memang dalam beberapa waktu belakangan salah satu isu yang awal mula muncul adalah misalnya soal penyidik. Soal penyidik akhirnya juga sudah diputuskan. Tahun ini KPK membuka rekrutmen penyidik secara internal, jadi ada mekanisme alih tugas di KPK. Karena penyidik KPK itu perlu dilihat sebagai penyidik KPK dari manapun asalnya, apakah dari polisi, dari jaksa, dari masyarakat umum. Itu yang sempat kemudian menghangat dan menjadi kontroversi di dalam KPK atau di luar. Adakah kemudian itu justru melemahkan dan membuat novel menjadi sasaran tembak yang lebih besar dibandingkan yang lain? Kita belum bisa menyimpulkan dua fakta tersebut. Di satu sisi ada fakta novel Baswedan diserang pada selasa subuh, di sisi lain ada fakta penanganan sejumlah perkara, ada juga tadi dimunculkan persoalan internal yang sempat terjadi dan kemudian diambil kebijakan SP2 itu dibatalkan dan dilakukan pemeriksaan yang lebih menyeluruh agar ada gambaran yang lebih jelas sebenarnya persoalan kelembagaan itu berada di titik mana saja dan kebijakan apa yang bisa diubah di sana. Dan yang ketiga yang terpenting adalah mengembalikan konsep penyidik KPK itu untuk tidak kemudian hanya berasal dari satu institusi saja atau pihak-pihak tertentu saja. Karena penyidik KPK meskipun itu berasal dari kepolisian atau kejaksaan atau masyarakat umum atau pegawai negeri sipil itu adalah penyidik KPK yang seharusnya bekerja secara independen. Undang-undang memerintahkan itu. Kita nanti akan bahas lebih jauh soal itu. Kita akan bahas. Setelah ini saya akan undang para mantan komisioner KPK dan juga wakil pimpinan komisi 3 untuk duduk bersama saya di meja ini dan berbicara soal berbagai teror yang diarahkan ke KPK. Namun sebelumnya saya ingin minta kesediaan Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa tolong beri kami semangat. Tolong bicara ke pemirsa Matanajo dan ke kami. mengapa kita harus terus dukung KPK dan mengapa langkah kita tidak boleh surut dan tidak boleh takut. Kita kasih tepuk tangan Mbak Alisa Wahid. Kata orang Indonesia tanah surga yang kekayaannya bisa kita nikmati bersama. Tapi sampai sekarang yang makmur sentosa hanya segelintir saja. Padahal rakyat Indonesia membayar pajak untuk gotong royong. Katanya membiayai pembangunan. Tapi kita tidak menikmatinya dengan merata. Dan itu semua karena korupsi merajalela. Warga membayar petugas untuk dilayani. Politisi membayar warga untuk dipilih. Pengusaha membayar pejabat dan wakil rakyat yang mulia untuk mendapatkan proyek-proyek. Ratusan triliun rupiah setiap tahun raib. Karena keserakahan para koruptor benalu negeri ini. Dan mereka tidak akan rela korupsi di Basmi karena mereka tidak peduli. KPK di depan memimpin kita. Dan kita harus ada di belakang KPK. Karena tanpa rakyat Indonesia KPK tidak akan mungkin tahan. Tidak akan mungkin tahan menghadapi serangan, intimidasi, teror, pelemahan yang terus menerus tak berhenti. Kita bersama KPK. Rakyat Indonesia bersama KPK. Kita KPK. Demi rakyat, demi Indonesia. Terima kasih, Mbak Alisa. Terima kasih. Mata Najwa, kita KPK masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Kita KPK, Mata Najwa. Itu topik yang kami angkat malam hari ini. Seperti Anda lihat, saya dan seluruh penonton yang hadir di studio Mata Najwa, jumlahnya 500 orang semua menggunakan t-shirt atau kaos generasi anti-korupsi. Kita KPK. Simbol sederhana dari betapa kita muak dengan korupsi dan menunjukkan dukungan kita terhadap KPK setelah berbagai teror yang diarahkan ke institusi ini. Kita ingin lanjutkan. Tadi saya ingin minta Febri untuk langsung menanggapi. Apakah memang selama ini tidak ada sistem yang diterapkan di KPK yang memastikan keselamatan teman-teman penyidik maupun personel yang lain? Kita sudah punya sistem itu tentu saja. Ada mitigasi resiko dan antisipasi-antisipasi yang dilakukan. Dan kita tahu juga beberapa pemetaan awal juga sudah dilakukan. Namun memang kejadian selasa subuh itu kemudian setelah kejadian kita melakukan segera evaluasi di internal apa yang perlu diperkuat. Sehingga sekarang kita sudah memutuskan untuk memperkuat beberapa poin-poin tertentu dari mitigasi resiko tersebut dan bahkan tentu saja perlu didesain lebih komprehensif nanti protokol keamanannya seperti apa. Apa misalnya konkretnya Mas Yandra atau Bang Abraham apa yang konkretnya bisa usul langsung dari mantan komisioner untuk melindungi? Menambah pengawalan sesederhana itu atau apa nih? Iya. Oke silahkan. Jadi sebenarnya betul yang tadi disampaikan Mas Febri mereka kan sudah punya SOP masalah perlindungan itu bahkan kalau nggak salah PP tentang perlindungan mantan-mantan saja pimpinan KPK itu juga diatur. Anda masih dikawal sekarang? Jadi kemarin saya mau cerita nih bahwa mereka punya mekanisme. Sebulan yang lalu istri saya itu dipakai mobil saya jemput anak saya pulang sekolah itu diikutin dua orang dan mobilnya dihantam. Kebetulan saya ada di Makassar. Kemudian saya telpon sama istri saya bahwa kamu lapor aja tapi lapor di KPK karena PP itu ada. Makanya keamanannya itu datang ke rumah saya kemudian menanyai istri saya dan memberi sedikit perlindungan yang bisa diantisipasi. Jadi memang ada gitu. Tapi menurut saya begini, bagi orang yang sedang melaksanakan tugas seperti tadi yang disampaikan Pak Beni misalnya ada kasus-kasus tertentu itu harus ada mekanisme yang jelas menurut saya sehingga itu bisa diberikan perlindungan yang maksimal. Apa misalnya Mas Sandra? Ya mekanisme satu hal tapi sebelum itu adalah KPK mesti mempertajam kemampuan analisis risiko karena tidak mungkin menjaga seluruh karyawan KPK gak mungkin. Sekian ribu, sekian ratus dikawal gak mungkin. Jadi KPK harus mempertajam bagian analisis intelijennya dia risikonya ada di mana dan kemudian dideteksi dan kemudian bagaimana mitigasinya. Dan ini kalau artinya kalau ini kejadian di novel berarti secara jujur saya katakan bahwa analisisnya lemah. Analisis risiko KPK lemah terhadap risiko yang akan terjadi. dan mungkin sekedar membalans ya bahwa selaku penegah hukum bukan cuma KPK yang mengalami hal seperti ini. Kita mesti jujur bilang dekat rumah saya kemarin ada polisi yang ditusuk di daerah Matraman gitu ya. Nah sekarang permasalahannya apakah negara sudah memberikan perlindungan yang cukup kepada aparat penegah hukum. Polisi, jaksa, KPK, hakim yang cukup. Asuransinya cukup atau tidak. Asuransi buat keluarganya cukup atau tidak. Dan negara ini saya katakan zolim menyuruh penegah hukumnya bertempur tetapi perlindungannya gak diberikan. Dan ini adalah kita sudah kehilangan momentum berkali-kali. Momentum, novel hanya sekedar momentum saya pikir. Dan momentum ini kita manfaatkan secara maksimal bahwa penegah hukum harus dijalankan secara benar karena ini merupakan perasarat pembangunan ekonomi. Kita hanya berpikir dengan ekonomi aja. Oke. Fabrik, saya ingin tahu di asuransi tidak? Asuransi. Di asuransi. Itu biaya ke Singapura saya membaca KPK meminta anggaran tambahan ke negara karena tidak cukup untuk bayar ke Singapura. Itu betul tidak? Tentu saja anggarannya ditanggung dengan mekanisme keuangan negara. Kita sudah kirimkan surat. Memang ada perlakuan persuratan atau koordinasi dengan pihak kementerian keuangan. Kita kirimkan surat dengan tembusan juga tentu pada Pak Presiden dan Wakil Presiden. Dan kemudian anggaran itu digunakan se-efektif dan se-efisien mungkin untuk bisa dilakukan pengobatan cepat di Singapura. Jadi negara mau membayar ya? Karena kalau tidak saya yakin kita semua mau saweran kok untuk bayarin ongkos pengobatan Bank Novel di Singapura? Anggarannya sudah tanggung dengan negara saat ini. Mau, mau saweran. Tepuk tangan dong kalau mau saweran. Tapi sudah ya? Sudah. Negara sudah mau. Ya saya kira karena ini persoalannya bukan saja isu seorang novel Baswedan, bukan saja isu KPK, bukan saja isu pemberantasan korupsi, tapi ini isu yang lebih besar. Tadi isu penegakan hukum dan bahkan menjadi perhatian dari Presiden, Wakil Presiden, dan dari lembaga legislatif juga. Karena ketika serangan seperti itu bisa terjadi untuk seorang penyidik, seorang penegak hukum, tentu saja ada resiko-resiko yang lebih besar bagi siapapun dan termasuk juga rasa aman kita yang dipertaruhkan di sana. Jadi ada... Pertanyaan saya adalah apakah seluruh penegak hukum sudah dapat asuransi atau jiwa atau tidak? Silahkan negara menjawab. Saya mau tanya ke anggota DPR nanti, Komisi 3 yang mengatur anggaran, apakah uangnya cukup untuk meng-cover seluruh asuransi penegak hukum yang berdarah-darah demi kita setelah pariwara, Pak? Jangan kemana-mana tetap di Mata Najib. Kalau ada pencekalan yang tidak berdasarkan hukum, termasuk di dalamnya pencekalan dalam proses sebelum penyidikan, sebelum orang jadi tersangka, itu boleh dibatalkan. Cuman masalahnya kan gini, semua kan orang takut dengan KPK. Kan itu masalahnya kan. Termasuklah Menteri Hukum dan HAM. Itu juga takut dengan KPK. Sehingga apapun maunya KPK harus dipenuhi, harus dipenuhi. KPK punya undang-undang khusus, KPK punya undang-undang khusus. Ya nggak boleh begitu dong, Anda lihat baca hukumnya dong. Falsafat daripada pencekalan itu jelas. Dan itu adanya di, kalau mau bicara lek spesialis, ya undang-undang imigrasi dong. Bukan undang-undang KPK. Semua, ini karena KPK, semua orang karena KPK. Ya, itu pernyataan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Saya ingin ke Wakil Ketua Komisi 3. Jadi apakah benar DPR mengirimkan nota keberatan atas pencegahan yang dijatuhkan kepada Ketuanya Setia Novanto? Ya, sampai pada saat ini tidak ada pembicaraan mengenai perlunya Dewan mengajukan nota protes ya kepada Presiden. Tapi saya ingin menegaskan bahwa pencekalan itu adalah mekanisme hukum yang sangat normatif, itu biasa. Sesuai dengan undang-undang, undang-undang KPK. Itu memang KPK punya kewenangan untuk melakukan pencekalan. Baik, Bang Benny, karena kemudian kan ini dikait-kaitkan. Malam sebelum diseran, keluar pencegahan. Kemudian setelah itu justru DPR mengeluarkan nota keberatan terhadap ini. Jadi sulit untuk orang melihat DPR ini punya niat yang baik terhadap KPK. Ya, itu yang tadi saya katakan bahwa kami memberi apresiasi kepada KPK yang punya keberanian untuk mencekal pimpinan Dewan. Terus terang kita juga makan hati kita. Kok bisa Ketua Dewan pimpinan kami dicekal? Tapi itulah sistem kita. Kita harus hargai, kita harus hormati. Semua sama di depan hukum. Jangankan Ketua Dewan, Presiden pun suatu ketika bisa dicekal. Bisa kena OTT juga Presiden. Ya bisa, bisa juga ditetapkan sebagai tersangka. Jadi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu pernyataan pribadi. Karena kalau kita baca statementnya, katanya sudah sikap kompak DPR, sudah resmi. Kami undang BAMUS, semua fraksi hadir. Alhamdulillah kami akan selahkan surat. Saya tahu itu dibahas di BAMUS, tetapi BAMUS itu tidak boleh mengambil keputusan atas nama Dewan. Tidak boleh itu. Kalau ada anggota atau salah satu pimpinan mengatasnamakan Dewan, itu jelas abuse kekuasaan. Saya katakan itu. Saya yang bikin undang-undang MD3, saya Ketua Pansusnya, saya juga Ketua Panjanya, saya tahu itu. BAMUS itu tidak boleh mengambil keputusan apapun, apalagi pimpinan bicara atas nama Dewan, tidak boleh. Bang Benis, saya ingin Anda menanggapi spekulasi yang kemudian berkembang. Ini kaitannya dengan kasus besar, IKTP. Sebelumnya di persidangan, Novel Baswedan menyebut nama-nama anggota Komisi 3 yang disebut menekan saksi sehingga tidak akan mengaku. Saya tahu itu. Saya minta supaya KPK buka, seterang beneran memang. Buka itu siapa? Jadi jangan juga KPK ini hanya lempar bola saja tapi tidak bertanggung jawab. Dibuka kok namanya? Saya bisa sebutkan sekarang namanya. Bambang Susatyo, Wakil Kemudian Desmond Junaidi Mahesa, Safrudin Suding, Mas Sinton Pasaribu. Saya buka namanya. Dia akan membuka nama-nama itu. Tapi juga disebutkan dong, dijelaskan mengapa dilakukan penekanan. Kan gitu ya? Nah itu satu. Yang kedua saya ingin katakan bahwa, dan ini penting, kalau ingin kita selesaikan kasus ini maka penting sekali dibentuk tim pencari fakta yang independen tadi. Mengapa? Supaya kita bisa mengetahui ini apakah masalah ini berkaitan dengan pribadi Pak Novel atau bukan. Apakah ini ancaman terhadap lembaga atau bukan. Jangan-jangan ada balas dendam yang sifatnya personal. Oleh sebab itu, kami dari Komisi 3, dari Dewan, berkepentingan supaya ada tim pencari fakta untuk mendapatkan mencari fakta apa sesungguhnya yang terjadi. Jangan-jangan ada masalah di dalam KPK. Eh dibuka. Kita akan bahas setelah pariwara. Perlukah tim pencari fakta untuk membuka kasus ini sesaat lagi. Saya mau ke Pak Tumpak. Pak Tumpak, Anda setuju perlu dibentuk tim independen untuk membuka kasus ini? Ya sebelum itu, saya mau sampaikan juga, apa yang dilakukan oleh KPK mencekal itu walaupun belum dinyatakan tersangka, sah menurut hukum. Itu undang-undang KPK, sejak dari dulu kita juga lakukan itu. Nah kembali kepada tim independen, kalau saya sendiri berpendapat, mari kita serahkan sajalah terlebih dahulu kepada penyidik yang ada sekarang. Dalam hal ini penyidik Polri. Tidak perlu kita bentuk tim pencari fakta, tim penyidik independen, mencari orang yang mencari fakta ini juga akan menjadi lama nanti. Kita percayakan saja. Percayakan saja kepada yang ada sekarang? Ya, menurut saya tetapi kita lakukan pemantauan. Bagaimana penyidikan itu dilakukan secara benar? Kita lakukan pemantauan. Pak Bibit, Anda setuju? Tidak perlu dibentuk tim baru lagi? Setuju. Sehingga kita beri kepercayaan kepada polisi. Dan polisi sekarang sudah berbenah diri ke sana. Saya yakin Pak Tito bisa melaksanakan tugasan dengan baik. Saya harus tanya ke Bang Abraham, Anda setuju atau tidak? Kalau saya agak berbeda dengan dua pimpinan lain. Kalau saya, saya sangat setuju ada tim ya, apapun namanya. Karena tim ini juga nanti yang bisa memantau kerja investigasi yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Jadi penyidiknya tetap polisi, ini hanya tim pemantau saja? Tim independen ini harus menurut saya agar supaya kita bisa mempercayai apa yang dihasilkan nanti itu. Kemudian kedua, tim yang dibentuk nanti, ini juga bisa memberikan sporting bahan-bahan hasil investigasi di lapangan yang tidak dimiliki oleh aparat penegak hukum. Bang Chandra? Ya, lebih bagus kita jalankan kriminal justice system secara sempurna. Begitu penyidikan ditetapkan oleh Kapori, dibentuk tim penyidik oleh Kapori sendiri, maka harus ditunjuk jaksa P16, jaksa P16 untuk memantau pekerjaan Polri. Kalaupun kita ingin membantu, maka cukup di bidang pengawasan, pengawasan penyidikan. Diwasidik untuk mengawasi apakah tim penyidik ini berjalan sesuai dengan aturannya atau tidak. Artinya kalau dibentuk tim yang lain, maka yang akan terjadi nanti perkiraan saya saling tunggu-tungguan. Tunggu tim ini selesai, dan kewenangannya, kewenangannya sejauh mana? Kalau ikut memeriksa, menggeledah segala macam, mereka tidak punya kewenangan. Yang dalam bayangan teman-teman koalisi seperti apa timnya? Siapa yang mau akil? Yang dalam bayangan Anda, Adnan, seperti apa nih tim ini? Ya, saya kira begini, ini kan berangkat dari sebuah ketidakpercayaan ya. Karena pengalaman kita atas kasus-kasus yang sama, kita menemukan bahwa tidak ada proses hukum terhadap itu. Sehingga pertanyaannya bagaimana lagi? Apakah kita akan menunggu lagi kasus novel ini berhenti? Tidak ada pihak yang kemudian dimintai pertanggung jawaban, belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya. Sehingga saya kira kan kita juga sudah punya pengalaman. Kasus Munir juga dulu ada. Kemudian ketika pimpinan KPK dikriminalisasi, juga Presiden SB waktu itu mementuk sebuah tim. Nah, saya kira disanalah peran mereka itu bisa diberikan. Sehingga ada perspektif lain yang bisa digunakan untuk memperkuat proses-proses yang sedang dilakukan oleh penyidik di kepolisian. Jadi, berarti sekarang bolanya di tangan Presiden ya? Menunggu apakah Presiden merasa cukup alasan untuk membuat tim investigasi sendiri? Baik, ada ribuan tanggapan di sosial media akun Mata Najwa di Twitter dan Instagram yang semuanya menyuarakan hal yang sama kita KPK. Saya ingin minta perwakilan Mbak Lisa untuk membacakan beberapa dari netizen itu Mbak. Kita akan tunjukkan di layar dan juga nanti juru bicara KPK yang akan membacakan. Boleh dikeluarkan di layar? Ya, silakan Mbak Lisa. KPK teruslah berjuang, lawan koruptor sang pecundang. KPK teruslah bekerja, tegakkan hukum dan jangan diam saja. Bersihkan Indonesia dari tikus-tikus berdasi, sejahterakan bangsa dengan hukum yang adil dan transparansi. Terima kasih Mbak Lisa. Ada yang lain? Masih ada waktu kita membaca yang lain? Baik, silakan. Mas Haris, boleh tolong saya minta Anda bacakan perwakilan koalisi? KPK sudah banyak menangkap abdi negara yang korup, yang tak ingat lagi makna hidup. Jangan sampai KPK bekerja sendiri, mengobati borok menahun Republik ini. Mari bergerak bersama KPK, berantas korupsi, karena kita KPK, kita anti korupsi. Terima kasih Mas Haris. Baik, saya ingin minta Febri Diansyah untuk membacakan. Ada ribuan yang masuk, ini hanya beberapa yang muncul. Silakan Mas Febri, juru bicara KPK. Tetap semangat KPK, walau diteror, jangan takut. Tetaplah teguh, jangan gentar. Rakyat ada mendukungmu. Bersama kita, meretas dan menuntaskan korupsi. Kita KPK. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan kita KPK. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Ketika KPK terbesar bagi para penakut, jika lembaga dan institusi vital justru jadi sumber ketamakan akut. KPK perlu mengeraskan agenda membersihkan sapu kotor aparat dan pejabat negara. Ketiadaan fokus membersihkan korupsi di sarang penyamun raksasa akan membuat KPK menjadi bulan-bulanan koruptor belaka. Mencontoh KPK Hongkong yang berdarah-darah, fokus membersihkan lingkungan penegak hukum dan politisi sedemikian rupa. Hingga akhirnya, hakim, polisi, dan jaksa, bahkan pejabat dan politisinya, membasmi korupsi dengan sukarela. Mari jujur saja, tiap kali upaya pelemahan KPK mengemuka, elemen negara kerap menjadi perencana. Nah, saat ini rakyat tak bodoh untuk menerka. Kita tahu siapa yang berpura-pura mendukung KPK.